Sejumlah media Qatar tengah ramai memberitakan performa luar biasa Timnas Indonesia U23 dan betapa militannya supporter tim Garuda Muda di pentas Piala Asia U23 2024. The Gulf Times mengulas keberhasilan Timnas Indonesia U23 yang lolos ke delapan besar Piala Asia U23 2024 dan akan bertemu Korea Selatan. Mereka juga menuliskan bagaimana Indonesia mampu mengalahkan Australia. Dengan subjudul, Petualangan Indonesia berlanjut, dalam pemberitaan mengenai pertandingan Qatar melawan Australia di laga terakhir Grup A Piala Asia U23 2024, Gulf Times menuliskan, performa luar biasa Marcelino Ferdinand membantu Indonesia melaju ke fase knockout Piala Asia U23 2024 dengan kemenangan besar 4-1 atas Jordania di Abdullah bin Halifah Stadium. Selain itu, Gulf Times juga membahas jalannya pertandingan yang dilalui Timnas Indonesia U23 untuk mengalahkan Jordania secara lengkap dalam artikel tersebut. Sementara itu, Qatar Tribune menuliskan artikel khusus kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Jordania dengan diksi yang menarik, Indonesia membuat malu Jordania untuk mengamankan tempat di perempat final. Tak hanya membahas jalannya pertandingan dan kemenangan Timnas Indonesia U23, media Qatar yang satu ini juga mengunggah foto selebrasi Marcelino Ferdinand yang diapitwitan Sulaiman dan Justin Hubner. Qatar Tribune tak hanya membahas tuntas kemenangan Timnas Indonesia U23 kontra Jordania. Mereka juga sudah memberi porsi pemberitaan yang lebih besar mengenai tim asuhan Shin Taeyong sejak awal datang di Qatar. Mereka menuliskan bagaimana masyarakat Indonesia di Qatar menyambut antusias kehadiran tim kesayangan mereka di Doha. Selain itu, The Peninsula juga menayangkan laporan mengenai masyarakat Indonesia di Qatar yang memberikan dukungan penuh terhadap Timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memulai kiprah di Piala Asia U23 2024 dengan kekalahan menyakitkan 0-2 dari tim tuan rumah, Qatar. Bahkan pertandingan itu terasa aneh karena banyak keputusan wasit yang memberatkan tim Garuda muda dan berpihak kepada Qatar. Namun, Timnas Indonesia U23 mampu bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Australia di Laga Kedua. Gol yang dicetak komang teguh menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tempat di perempat final, Timnas Indonesia U23 justru mengamuk saat menghadapi Jordania di pertandingan terakhir fase grup. Tim Garuda muda menang telak 4-1 atas Jordania. Empat gol Timnas Indonesia U23 dihasilkan dari brace yang dicetak Marcelino Ferdinand, gol Indah Witan Sulaeman, dan tandukan manis komang teguh. Sementara satu gol yang bersarang di gawang tim Garuda muda terjadi karena gol bunuh diri Justin Hubner. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan, yang menjadi juara grup B Piala Asia U23 2024, di babak perempat final. Pertandingan akan digelar pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!